Sebagai informasi lain, Musor Naskoni ke-13 selesai digelar dan ditutup dengan penetapan ketua umum baru. Ya, meski begitu, rapat juga sempat diwarnai dengan aksi walkout. Musor Naskoni ke-13 selesai digelar. Rapat sempat diwarnai oleh aksi walkout oleh 28 pengurus besar cabang olahraga se-Indonesia. Aksi walkout dipicu protes beberapa anggota yang menganggap keputusan tim penjaringan dan penyaringan tidak netral dalam memutuskan Mark Ciano Norman sebagai kandidat tunggal. Tidak transparan, karena TPP yang bekerja tidak ada yang profesional. Dan karena intervensi ketua umum atau KONI Pusat kepada TPP. Harusnya TPP itu hanya ditugaskan sekali lagi menjaring, bukan menseleksi. Keputusannya ada di Musor Naskoni. Meski sempat menulai protes, Musor Naskoni tetap ditutup dengan penetapan Mark Ciano Norman sebagai ketua umum KONI yang baru. Dirinya juga sempat menyampaikan responsnya terkait aksi walkout yang terjadi sebelumnya. Jangan hiasi pemberitaan sosial media, kemudian koran-koran mainstream kita, televisi kita, hanya dengan berita-berita kegaduhan antara pengurus-pengurus olahraga. Mengapa para pimpinan organisasi olahraga, pengurus olahraga, semua yang berkecimpung dalam organisasi olahraga, kita harus memberikan ketoladanan kepada atlet kita. Dalam peraturan Musor Naskoni sendiri, kandidat calon ketua umum harus didukung oleh 10 pengprov KONI dan 21 induk cabang olahraga. Sedangkan kandidat Mudai Madang hanya mendapatkan 7 dukungan pengprov hingga saat ini. Rencananya protes ini masih akan disampaikan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk segera ditangani. Terima kasih telah menonton!